Sudahkah Anda mempersiapkan resolusi tahun 2020? Agar tidak sekedar menjadi wacana, maka berikut adalah resolusi yang bisa Anda persiapkan untuk tahun 2020. Wow, hanya tinggal bilangan hari saja, kita akan segera meninggalkan tahun 2019. Namun sudah siapkah, kawan Anda masuk tahun 2020? Saatnya kita berlomba-lomba mempersiapkan resolusi tahun 2020. Kebanyakan orang menganggap menyusun resolusi itu sangatlah sulit, karena resolusi dianggap suatu pencapaian. Tidak sedikit orang juga yang bingung menyusun resolusinya. Berikut adalah 5 resolusi tahun 2020 yang sederhana untuk Anda, yang bisa Anda capai di tahun 2020. Yang pertama, goals yang baru, target yang baru. Sehari ini, kita sudah mendekat pada di akhir penghujung tahun 2019. Kita siap-siap masuk tahun 2020. Saya percaya Anda pasti sudah memiliki yang namanya goals yang baru. Namun harus diingatkan, dituliskan kembali tentang goals yang baru ini. Target yang baru ini, Anda bisa susun dalam target jangka panjang dan tentu juga target jangka pendek. Sehingga dengan target yang sudah ada, maka rencana-rencana kerja Anda akan lebih jelas dan lebih detail. Maka, dengan demikian, Anda akan punya langkah-langkah kerja yang jelas dan pencapaian-pencapaian target-target ini akan lebih memungkinkan untuk dicapai di tahun 2020. Yang kedua, keep focus. Tetaplah di fokus Anda. Dengan apa yang sudah Anda kerjakan di tahun 2019, maka masuk di tahun 2020, mulailah menyederhanakan resolusi karir Anda atau bisnis Anda. Dunia saat ini sudah menjadi begitu kompetitif, maka salah satu resolusi buat Anda di tahun 2020 adalah Anda harus tetap jaga fokus pada apa yang Anda kerjakan dan selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Yang ketiga, jalin relasi. Menjalin relasi harus menjadi salah satu resolusi tahun 2020. Menjalin relasi seluas-luasnya, maka Anda punya sahabat, punya kawan di manapun. Sudah saatnya, Anda menjalin hubungan secara profesional dengan rekan-rekan bisnis, dengan rekan-rekan keluarga, dengan rekan-rekan sahabat dan teman-teman di manapun mereka berada. Jangan ragu, jangan malu, jangan menutup diri Anda. Bukalah diri Anda dan jalinlah relasi dengan banyak-banyak orang yang ada di sekitar Anda. Dengan menjalin relasi dengan semakin banyak orang, maka akan semakin membuka banyak peluang untuk Anda di tahun 2020. Yang keempat, kembangkan potensi Anda. Wow, kita tahu sama-sama bahwa dunia kerja, dunia bisnis, hari demi hari semakin kompetitif. Maka Anda wajib mengembangkan diri Anda. Untuk itu, salah satu resolusi tahun 2020 adalah kembangkan potensi Anda. Resolusi ini terbilang tidak sulit, karena Anda bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana. Ayo, keluar dari zona nyaman Anda dan menjelajah hal-hal yang menarik di luar sana. Belajarlah, kembangkan potensi Anda. Naikkan kapasitas Anda dan Anda layak menjadi orang sukses berikutnya. Yang kelima, hidup sehat. Salah satu resolusi tahun 2020 adalah Anda harus hidup sehat. Untuk hidup sehat tidak terlalu sulit. Anda bisa mulai dari membangun gaya hidup sehat. Dimulai dari makan makanan yang sehat. Dimulai dari menjaga jam-jam istirahat, jam-jam tidur yang sehat. Melakukan olahraga dengan rutin. Dan jangan lupa, mengatur pola pikir Anda yang benar. Kawan, inilah lima resolusi tahun 2020. Luangkanlah waktumu sejenak untuk refleksi apa yang sudah Anda capai di tahun 2019 ini. Ingatlah, hal-hal yang baik yang sudah terjadi di tahun 2019. Mengucap syukurlah dan jadikan semua ini menjadi motivasi Anda untuk menjadi lebih baik lagi di tahun 2020. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang buruk yang Anda alami, lupakan. Karena itu tidak penting. Dan jadikan itu semua menjadi pelajaran hidup bagi Anda. Ayo, selama tahun belum berganti, Anda masih bisa menyiapkan resolusi tahun 2020. Mari, kawan, saya mengajak teman-teman semua untuk boleh menulis di kolom komen. Anda boleh memberikan komentar Anda, mari kita bahas bersama-sama. Mana tahu komentar Anda justru menjadi resolusi buat teman-teman yang lain yang menyaksikan channel YouTube ini. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Marilah kita menjadi orang-orang yang siap, menjadi berkat buat banyak orang. Marilah kita menjadi orang-orang sukses yang membawa dampak buat banyak orang di tahun 2020. Sukses buat Anda semua, selamat memasuki tahun 2020. Tahun yang luar biasa buat kita semua. Tahun-tahun dengan dimensi, dengan kesuksesan yang baru. Sukses buat Anda semua.